Oke, jadi kita mulai ya. Yang pertama kita bakal membahas tentang front-end web developer. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya atau ada yang tahu nggak ini front-end web developer di sini siapa lagi? Apa sih front-end web developer itu? Ada yang tahu nggak? Setahu gue yang depan nggak? Ya? Setahu gue yang kelihatan. Betul. Ada lagi nggak dari tanggapan teman-teman yang lain? Kayak semua yang meliputi, bukan bagian dari sistemnya, Kak. Kayak misalnya UI UX-nya terus kayak tampilannya gitu, Kak. Ah, betul juga. Ada lagi nggak yang lain nih dari teman-teman? Front-end web developer itu apa sih? Oke, kita lanjut ya kalau memang, ya benar sih sebenarnya nanti kalau front-end web developer itu emang lebih ke sisi kliennya. Jadi ada klien site. Klien site programming yang cuma bisa di akses untuk yang penggunanya, kayak gitu. Jadi pengguna nggak tahu di pengiriman datanya kayak gimana. Nah, nanti itu ada di back-end-nya. Nanti mungkin dijelasin lagi sama yang lainnya nanti untuk sesi yang selanjutnya. Oke, kita kita mulai nih kita apa sih front-end web developer? Nah, di sini teman-teman bisa lihat front-end itu ada di sisi klien site programming. Jadi kita nggak bakal ngebahas tentang pengiriman datanya. Yang kita bahas di sini untuk front-end itu gimana sih ngubah dari tampilan Photoshop ini atau dari desain yang udah ada dari seorang UI designer itu kita ubah ke bentuk website-nya. Nah, jadi yang bisa dibaca sama browser kayak gitu. Jadi seorang seorang front-end itu perlu nggak sih buat paham tentang desain? Sebenarnya nggak perlu. Tapi sebuah nilai plus juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belajar front-end pasti nanti sebenarnya biasanya punya basic juga lebih bagus kayak gitu. Basic tentang desain kayak gini. Gimana buat asetnya nanti. Jadi teman-teman bisa juga buat aset sendiri. Buat bikin gambarnya misalnya untuk entah pewarnaan tulisannya kayak gimana kayak gitu ukurannya. Jadi apa sih yang bakal kita lihat di layar kita itu itu yang lebih difokuskan untuk front-end kayak gitu. Yang kita gunakan untuk berinteraksi. Yang mereka lakuin ya ini yang aku bilang tadi. Pengubat tampilan user interface yang dibuat UI designer. Nah, nanti untuk UI designer itu apa nanti kita bahas di belakang. Apa sih yang dilakuin apa sih kebutuhannya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di kalau di front-end kita buat desain memang tapi kita ngedesainnya enggak pakai photoshop ataupun Adobe Illustrator misalnya kayak gitu. Kita enggak pakai kayak drag and drop atau gambar sana gambar sini pakai pensil kayak gitu. Kita lebih ke text nanti. Nah, untuk melakukan perubahan dari gambar desain ke web ini kayak gimana sih apa sih yang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah, baru kita beralih ke skill yang dibutuhin kayak gitu. Jadi, apa sih yang kita butuhin biar kita bisa buat website front-end. Jadi, nanti teman-teman bisa juga buat website sendiri tanpa harus belajar back-end gitu. Nah, nanti kayak apa sih apa sih yang perlu kita pelajari kayak gitu. Nah, ada ada tiga dasar nih kalau di front-end. tiga dasar ini yang bakal jadi penentu buat teman-teman kalau belajar front-end kayak gitu. Ada HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, HTML ini apa? Kayak kalau kita di anatomi itu ada kerangka kita jadi kayak tulang-tulangnya kita gitu. Jadi, tengkoraknya kita kayak gimana nih? Biar kita punya nanti yang namanya kulit gitu. biar enak dan lebih keras lagi kayak gitu lebih kuat. Jadi, ini untuk struktur dasarnya kita pakenya HTML kalau di front-end. Terus, untuk tampilannya untuk kulitnya misalnya seperti pakaian kalau misalnya dari kita sendiri itu kita bisa pakenya CSS. Nah, CSS ini sama kayak pakaian kita style-nya kita kita mau nambah jam misalnya yaudah kita tambahkan di CSS kayak gitu. terus kalau kita mau cari atau buat baju yang matching yang warnanya bagus ya nanti kita ngaturnya di sini kayak gitu bahasa CSS kayak gitu. Terus ada satu lagi JavaScript behavior-nya kita tingkah lakunya atau perilaku dari website itu nanti. Nah, kalau dari kita misalnya kita mau mumpul misalnya mau mumpul ya nanti kita ngaturnya di JavaScript kayak gitu. kalau di web nanti kayak kita klik tombol ini diarahkan kemana misalnya kayak gitu. Nah, ini ini aja sih sebenarnya kalau kalian pengen buat belajar website kalian cukup pelajari tiga hal ini karena nggak harus banyak kayak gitu untuk membuat web. Nah, nanti kalau kalian buat ini biasanya masih jadi berbentuk website statis kayak gitu. Yang kalau mau di update ya kalian nge-update sendiri kayak gitu. Dari sini semuanya udah ada gambaran belum? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Tentang front end kita lanjut berarti ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu tahu juga selain basic yang tadi ya selain yang tiga ini. Nah, kalau di dunia kerja itu dan mungkin lebih tepatnya saat ini yang namanya responsive design itu. Responsive web itu sangat perlu buat teman-teman pelajari. Karena kita tahu kalau website nggak cuma bisa dibuka di laptop misalnya atau komputer tapi bisa juga di tab ataupun handphone kayak gitu. jadi sebuah website diusahakan untuk responsive atau bisa dijalankan di berbagai platform kayak gitu. Tapi dengan sekali coding. Nah, ini bakal jadi keren banget bahkan sampai sekarang udah jadi kebutuhan kalau teman-teman ikut tentang dunia desain atau web dari dulu kayak gitu. Nah, gimana sih biar kita bisa buat ngeresponsif website kita biar bisa sekali coding tapi bisa diimplementasikan nih di app di laptop ataupun komputer dan smartphone kayak gitu. Nah, caranya kita ada yang namanya framework kayak gitu. Sebenarnya kita bisa juga buat pakai CSS ini tapi di CSS ini nanti ada namanya media query jadi kita nentuin minimal ukurannya lebarnya itu berapa dan maksimal lebarnya berapa misalnya. Jadi, ketika kita mencapai ukuran tertentu dia menyesuaikan sendiri. Nah, karena kalau kita buat sendiri itu bakal lama ada yang namanya framework front end framework ini yang bakal bisa teman-teman gunakan kayak gitu untuk meningkatkan responsibilitas dari websitenya nanti. Nah, mungkin nanti kalau setelah ini mungkin setelah UTS kita bisa sharing-sharing juga kita coba buat website sendiri untuk personal misalnya kayak gitu untuk masing-masing orang. Jadi, nanti kita siap-siap kita pertama buat belajar pakai bootstrap dulu. Nah, bootstrap ini yang paling populer sampai saat ini salah satu framework yang benar-benar paling diminati dan salah satu kewajiban juga buat semua front end developer sebenarnya untuk bisa yang namanya bootstrap untuk saat ini. Karena ini yang paling bagus untuk untuk saat ini sih menurutku ya kalau menurutku pribadi kayaknya. Nah, teman-teman bisa ngecek juga nih bootstrap. Kalau mau belajar bootstrap kalian bisa cek getbootstrap.com Terus ada materialize materialize ini ini gunanya google jadi google sendiri yang buat dan bisa kita gunakan. nah materialize ini kalian bisa juga pakai bisa cek di materialize css.com terus ada material UI ada foundation pure css dan semantic UI semuanya udah ada websitenya yang bisa kalian kunjungi jadi kalian gak gak perlu repot nyari lagi di google tinggal kalian cek aja disini. Nah semuanya ini untuk membantu responsibilitas dari website teman-teman kayak gitu jadi gak perlu modding dari awal nah selanjutnya ada yang namanya framework javascript kalau yang tadi itu udah menyeluruh biasanya untuk front end aja kayak gini kayak untuk responsibilitasnya kalau semua yang ini nah kalau yang ini beda lagi ini biasanya udah ada komponennya nih kita tinggal pakai dan javascript khusus semua untuk javascript framework gitu kalau yang tadi itu untuk ya bisa dibilang html dan css nya beda lagi kalau javascriptnya kayak gitu teman-teman nah kalau di javascript itu yang paling populer sebenarnya ada react view sama angular sebenarnya masih banyak lagi untuk framework-frame yang bisa teman-teman pelajari tapi di dunia kerja banyak yang dibutuhkan yang tiga ini kayak gitu jadi tiga hal ini sangat penting untuk teman-teman pelajari kalau teman-teman memang butuh untuk terjun ke dunia kerja saat kalian lulus besok bahkan sebisa mungkin kan kalian gak harus lulus untuk dapat kerja kayak mas haji nih mas haji udah kerja saat ini kayak gitu contohnya bahkan sebelum lulus jadi teman-teman punya peluang juga untuk untuk bekerja sebelum kalian lulus bahkan teman-teman yang lain juga kan ada yang udah udah kerja juga kayak gitu nah react ini apa kayak react ini nanti dia ada komponen-komponen yang teman-teman bisa pakai dan fitur-fiturnya lebih lebih memudahkan juga kayak gitu jadi kalian kalau desain satu dan satu desain itu misalnya bisa digunakan berkali-kali nanti kalian bisa masukkan ke komponen rata-rata semuanya bisa juga kayak gitu nah react ini yang buat itu react dari facebook sendiri kayak gitu jadi facebook ngebuat framework javascript khusus untuk awalnya memang khusus untuk mereka sendiri kayak gitu jadi tapi udah saat ini udah dipublis juga untuk semuanya Nah terus ada Vue.js itu dari independent lah istilahnya ya Dari Ivan sendiri, Ivan Yu nama pencetusnya gitu Dan teman-teman bisa cek di Vue.js.org Terus ada Amular.js itu dari Google Salah satu framework JavaScript yang dibuat oleh Google Nanti teman-teman bisa cek di Amular.js.org Nah terus ini ada Git atau version control system Salah satu hal juga yang perlu teman-teman pelajari besok Ketika teman-teman mau terjun ke dunia kerja Kenapa harus bisa version control ini? Karena ini bakal menentukan kalian atau membantu kalian kayak gitu Kalau misalkan kalian coding nanti ada kesalahan Kalian nggak harus coding dari nol lagi kayak gitu Karena keberat Jadi permasalahan setiap orang kan yang namanya coding Masa dari nol terus salah dikit Masa harus dari nol kayak gitu Jadi nanti teman-teman bisa belajar Git Atau besok kita siapkan juga Gimana sih cara penggunaan Git kayak gitu Nah ini Git ini sebagai tools Jadi teman-teman bisa pakai Git di laptop teman-teman secara offline Nah kalau yang tiga ini Yang tiga ini nanti bakal dimanfaatkan untuk kolaborasi dengan orang lain Jadi kalau di dunia kerja kan kita nggak bakal Kerja individu gitu Jadi nanti ada tim Dari teman-teman sendiri udah ada yang pernah pakai Git belum? Dian mungkin udah pernah pakai Git belum? Pernah kak Pernah kak Siapa yang pernah nih? Star pernah nggak? Pernah kak Saya juga pernah kak Nah gambaran menurutnya Git itu Nah Mas Haji nih tiap hari nih maaf ya nih Mungkin Mas Haji bisa dijelasin sedikit nih Kenapa sih kita perlu belajar Git kayak gitu Selaku yang udah kerja dan sering menggunakan tiap hari katanya nih Oh nanti aja oke Nanti kayaknya dia juga mau sharing-sharing nih Karena penting banget nih buat teman-teman yang belajar di programing Bahkan kalian nggak cuma masalah coding ya Kalian bisa juga buat bikin revisi naskah kalian atau laporan kalian Kalau besok kalian skripsi juga kalian bisa pakai Git gitu Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya revisi satu Revisi fix Revisi fix final gitu Revisi fix final asli ini final gitu Semuanya aja terus sampai panjang gitu Jadi nggak perlu Nah nanti di Git itu Teman-teman nggak harus yang namanya Buat file banyak Atau ngulang dari nol Nah kalau Git ini Kita share ini dulu deh Ya Teman-teman bisa Ngecek juga nih Kalau Git itu kayak gimana sih Seluruh layar Gambarannya ya Jadi Kita tes Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Nah, nanti teman-teman bisa ada, kalau di git itu ada git-based sama git-gui gitu, graphical user interface-nya. Aduh, tidak terresponding dia. Nah, misalnya di sini kan sudah ada ferdi di antara nih. Kita sudah save nih untuk di git misalnya. Kita coba. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini sudah ada laporannya. Kalau kita sudah nge-commit atau kita sudah daftarin nih, kalau yang ini sudah ada perubahan. Nah, hasil perubahannya disimpan di konfigurasi git yang ini. Nah, misalnya di sini kita kasih perubahan misalnya, main ikan misalnya. Terus kita tambah lagi. Minat. Nah, kita ternyata ada salah nih dari dua ini. Kita pengen balik lagi ke awal, kita bisa kayak gitu. Jadi, jadinya ini nanti otomatis berubah nih. Tapi tanpa harus kita takut kehilangan lagi yang udah kita buat ini. Nah, caranya kita misalnya kita ini dulu. Kita nge-git add dulu. Kita save misalnya kayak gitu. Kita save ini ke git-nya. Kita git. Nah, ini kan udah nih. Nah, kalau kita cek lagi lock-nya, disitu ada dua. Nah, ini yang pertama tadi yang udah kita buat. Dan ini yang keduanya, yang terakhir. Karena setelah kita nambah ini. Nah, kita pengen balik lagi nih ke sini. Tapi kita nggak mau ini rusak kayak gitu. Buat kita nge-cek kodingan kita misalnya besok di selanjutnya. Misalnya kalau ada yang salah, misalnya di kodingan kita sekarang. Nah, misalnya kita mau cek ke sini untuk balik lagi ke sini. Kita git. Check out. Pro kode yang ini nih. Kodenya. Kita paste. Kita buka lagi. Nah, ini udah otomatis hilang kayak gitu. Dia nggak bakal nampilin lagi yang bekas atau apa perubahan kalian yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kita nggak perlu takut. Karena itu nggak hilang. Karena kita udah commit. Nah, kalau kita mau balik lagi, kita tinggal check out master di Barisa kayak gitu. Nah, kalau ini udah berubah nih jadi master. Kita coba buka lagi. Dia balik kayak gitu. Jadi, itu fungsi dari git. Dari teman-teman nanti nggak perlu, nggak perlu moding dari nol kayak gitu. Nah, selanjutnya ada untuk github. Github, gitlab, sama bitbucket ini. Kalau teman-teman penasaran nanti bisa langsung buka github.com, github.com, sama bitbucket. Ini tiga hal yang perlu teman-teman tahu juga untuk kolaborasi sama partner lain kayaknya nanti kayak gitu. Terus pertanyaannya apakah kita harus mempelajari semua untuk membuat website kayak gitu ya. Sebenarnya nggak perlu. Kalau kalian buat website ya seperti yang aku bilang tadi, kita nggak perlu pelajari semua ini. Kita cukup pelajari fundamentalnya aja kita udah buat website. Nanti teman-teman bisa nge-deploynya ke github, misalnya github.io ataupun ke Hiroku. Nah, nanti di setelah UTS mungkin kita langsung coba-coba juga kayak gitu untuk buat website sederhana dulu yang statis. Mungkin dari teman-teman di sini banyak yang belum pernah moding kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang belajar ya pasti kita ujung-ujungnya nanti mau kerja nih. Ya kalau kita kerja emang front-end ini menjamin nggak sih kayak gitu? Pertanyaannya kan gitu. Menjamin nggak sih kalau kita bisa hidup dengan menjadi seorang front-end developer? Ini gaji di Indonesia itu bisa sekitar 90 juta sampai 150 juta per tahunnya. Nah, ini sumbernya dari IGNiveau.com. Tapi kalau di US itu bisa sampai 1 miliaran, 1,6 miliaran gitu. Itu per tahun. Kalau kalian mau hitung per minggu, per bulan ya bisa juga gitu. Tapi biasanya kan hitungannya per hari per jam. Ya gitu. Nah, kalau kalian berencana mau buat karir di dunia front-end itu pasti untuk saat ini lebih sangat banyak lagi malahan. Karena udah nggak harus mikirin sistem. Bahkan kalian bisa freelance juga cuman sekedar buat maps misalnya. Kayak gitu, maps ataupun tampilan yang nggak perlu logika atau database gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot kayak gitu. Itu kalau untuk web front-end ya. Gimana? Ada teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang tertarik untuk jadi front-end developer? Yang udah di back-end kayaknya udah setia di back-end. Gimana? Ada nggak yang pengen jadi front-end atau dari gajinya tertarik gitu? Gimana? Atis-atis. Terparik full stack guys. Double gajinya. Nanti kalau ada yang tahu full stack di sini itu lebih berat lagi. Nanti kita bahas setelah di back-end. Mungkin nanti dari teman-teman back-end yang bakal bahas terkait web back-end itu apa sih? Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait front-end developer dulu nih. Izin bertanya Kak. Ya boleh. Aziz. Front-end sama back-end kira-kira lebih banyak peminat yang mana Kak? Back-end Kak atau front-end Kak? Terima kasih. Kalau dibilang peminatnya menurutku sama ya. Karena itu sebuah satu kesatuan kayak gitu. Jadi mereka itu nggak bisa dipisah kayak gitu. Karena nanti back-end tanpa front-end ya takut juga kayak gitu. Desain masa cuma kota-kota gitu kan. Terus gini deh kalau misalnya teman-teman melihat orang atau orang dah ini. Tapi dia cuma mentingin, yang penting aku bisa. Tapi bisa foto, misalnya fotografer deh. Fotografer atau teman-teman yang suka selfie. Jadi yang penting kalian foto aja gitu. Punya foto, udah. Tapi nggak mikirin penampilan kalian kayak gitu. Gimana bisa diperhatiin sama orang. Bahkan mungkin bisa dihujat gitu ya. Apalagi dunia sosial nih. Kayak gitu. Jadi nanti back-end itu yang bakal ngurus kayak transferring datanya kayak gimana. Terus interaksinya kalau kita mau storing atau mau ngedit data. Yang penting itu hal-hal yang nggak bisa kita lakukan di front-end. Nah kalau front-end itu nanti lebih ke tampilannya. Kayak gimana sih user itu bakal berinteraksi sama website. Gimana user bisa ngirim data ke sistem kita kayak gitu. Jadi gimana tingkah lakunya kita gitu untuk berkomunikasi. Kayak gitu mungkin. Gimana Aziz? Oke kak, iya iya. Jelas. Terima kasih atas penjelasannya kak. Tapi kalau front-end kayaknya ribet di revisi design kayaknya ya kak ya. Kalau menurutku sih sama aja ya. Justru kalau dari aku pribadi sih enak sih kalau di front-end. Karena sekarang udah banyak ininya framework. Jadi kita tinggal pakai-makai. Kalau revisi pasti semuanya revisi. Bahkan kalau di back-end menurutku lebih berat lagi. Karena kalau di back-end kan logikanya yang benar-benar main. Jadi salah logika yaudah ganti logika. Mungkin nanti bisa dijelasin sama yang back-end. Gimana? Iya, iya. Jelasin kan siap. Dari yang lain ada lagi yang mau nanya mungkin? Saya mau tanya kak. Iya, boleh. Kalau untuk di dunia kerja yang akan datang itu yang lebih dibutuhkan front-end atau back-end kak? Untuk yang kedepannya. Kalau kedepannya orang butuhnya full-stack developer sebenarnya. Siap, siap. Jadi orang bisa ngelakuin buat front-end-nya. Orang bisa juga back-end-nya kayak gitu. Ya kayak katanya Mas Haji tadi. Double gajinya. Tapi sebenarnya enggak juga sih kalau menurutku. Kayak gitu. Tapi front-end itu. Front-end sama back-end itu memang sama-sama dibutuhkan. Nah keuntungannya kalau di front-end. Kita enggak harus kerja di kantor. Banyak namanya marketplace. Dan kita bisa jual template. Kalau teman-teman pernah buat blogger misalnya. Kalian pernah nyari template. Ya itu salah satu contoh sumber penghasilan juga. Kayak gitu. Jadi enggak harus kalian kerja di kantor. Lebih free karena dia cuma design. Kayak gitu. Ada lagi? Gimana anak? Ya kak. Makasih kak. Siap. Ada lagi enggak yang mau tanya sebelum kita beralih nih. Nah kan. Prospek kedepannya seorang UIUX gimana kak? Menurut. Kita belum bahas UIUX ya. Pak Mas Bondan. Cuma untuk UIUX itu sangat-sangat dibutuhkan. Untuk saat ini juga. Benar-benar trending lebih. Karena nanti itu mempengaruhi. Gimana sih untuk biar sebuah aplikasi ini lebih mudah, lebih gampang digunakan oleh penggunanya. Kayak gitu. Menurut teman-teman gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Rian kayaknya baru di sidang. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ingin bertanya kak? Ya boleh. Kan kita tahu sendiri kan kayak peluang dari front-end developer itu kan saat ini memang sangat dibutuhkan kan kak? Tapi kita melihat tren dari minat teknik informatika di Indonesia ini kan sekarang pada saat beberapa tahun kebelakangan ini kan tinggi juga. Iya betul. Nah ketika nanti mungkin angkatan kita sudah lulus gitu kak, apakah kalian tidak membeludak yang ingin jadi ke situ? Karena kan kalau dilihat dari segi logika orang kan mikir kalau front-end itu lebih mudah daripada back-end kan? Mungkin kita tahu sama-sama sulit di antara kedua itu. Tapi kan kita mikirnya kalau front-end itu lebih mudah kan? Karena tidak. Nah apakah masih worth it untuk didalami gitu kak? Untuk front-end ini? Masih. Menurutku masih. Karena apalagi dunia desain ya ini hitungannya. Desainnya itu nggak pernah mati menurutku. Tergantung dari kita yang kreatifnya kayak gimana. Jadi karena front-end itu lebih ke tampilan dan interaksi dari pengguna sama sistemnya. Ya nanti itu berlomba-lomba kayak gitu. Berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang lebih ringan, lebih interaktif dan lebih mudah digunakan gitu. Nanti lebih jelasnya kalau masuk ke UI UX ya kalau masalah kemudahan apa enggaknya. Tapi tetap dibutuhkan. Walaupun kita lulus tetap dibutuhkan. Karena apalagi saat ini udah industrinya ya semenjak COVID ini nih. Semua udah dialihkan ke IT. Dan lebih banyak lagi nih orang yang bakal butuh front-end developer. Karena semua informasi bakal tersaring atau tersampaikan lewat media internet juga menurutku kalau ke depan. Pertanyaan kedua kak. Ya boleh. Apakah kakak tahu di mana kayak misalnya kan biasanya di forum internet itu kan banyak forum di mana kita bisa ngeliat tempat-tempat orang share freelancer job atau gimana gitu pak. Tahu enggak kakak? Oke. Kalau nyari job itu lebih banyak di telegram sih sebenarnya kalau dari aku. Ada ntar. Aku coba buka bisa enggak ya. Di telegram itu banyak dari teman-teman bisa nyari di telegram. Biasanya banyak developer yang terjun di telegram kayak gitu. Saya enggak kebuka telegram dulu. Biasanya di Facebook juga. Pokoknya lebih banyak di social media ya teman-teman kalau mau nyari. Ininya lowongan dari yang benar-benar terbuka gitu. Tapi dari alumni biasanya juga ada yang share. Alumni UKMK biasanya banyak yang nge-share job-job kayak gitu kalau memang ada dari kantor mereka gitu. Aduh panas banget lagi nih. Ada lagi yang mau tanya mungkin selagi aku cariin nih infolockernya. Kurang jelas suaranya Eka. Mungkin bisa berdoa ekibinnya. Sudah juga. Belum-belum. Sedikit lebih jelas ya. Menurutku ya saran saja lowongan pekerjaan itu cari di aplikasi link ke TIL apa-apa itu lah. Itu bagus. Semua pekerjaan, lowongan pekerjaan itu dibuka di situ. Menurutku. Sesuai itu. Aku juga daftar. Iya boleh juga tuh. Banyak sebenarnya. Di Google itu ada juga apa ya. Aku lupa sih namanya. Tapi lebih sering orang nge-share di ini. Di Telegram. Karena lebih banyak kalau nyari developernya. Tapi nggak harus. Nggak cuma developer juga. Nggak ada. Share seluruh loyang. Nah dari Jobstreet tuh ada tuh. Yang disampaikan sama Mas Rian. Nah kalau di Telegram itu disini ada banyak dari. Lupihakim Locker. Nah ini. Banyak banget nih. Kita bisa nyari kayak misalnya Junior Programming. Programmer kayak gimana. Nanti kebutuhannya apa. Ada HTML, CSS, JavaScript. Database. Ini salah satunya. Lupihakim. Tapi biasanya di forum-forum seperti ini juga. Lombok dev misalnya itu banyak juga. Yang nge-share. Nah disini info locker semua. Jadi teman-teman bisa lebih enak. Nggak cuma IT sih lebih tepatnya juga. Kalau nyari yang di Indo ya. Ini juga sama. Sama di Jobstreet juga banyak juga. Yang teman-teman bisa lihat. Nah ada lagi nggak yang mau ditanyakan. Mungkin cukup ya kalau pertanyaannya ya. Kita biar nggak terlalu stay di front end. Kita lanjut ke back end-back end siapa. Apa sih kayak gitu ya. Mungkin dari Mas Ria mungkin udah siap belum nih. Untuk menyampaikan berkait materi back end-nya. Tes, tes. Masuk nggak suara? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk.